Oke guys, kembali lagi di channelnya Audio Desa ya guys Kali ini saya kedatangan pasien-pasien satu buah lampu yang ukurannya 28W ini guys Dan kata pasien saya ini, lampu ini mati ya guys Dan ini adalah kebetulan lampu emergensi Kok lampu emergensi kecil banget ya guys Tapi di dalamnya super mewah guys Oke, sebelum kita eksekusi ini lampu Kita bongkar dulu ininya guys Karena sudah terdengar nih Sudah terdengar di dalamnya ada kotreng-kotreng Kayak begitu guys Kayak ada salah satu komponennya yang cepat Oke, kita langsung saja bongkar ya guys Dan dalamnya seperti ini guys Ini lampu emergensi Tapi lampu emergensi murah ini guys ya Keliatannya Tapi kalau dipegang ini Lampu emergensi itu ada tuh nyala Loh, nyala kecil-kecil ya guys Ya mungkin baterainya udah habis ini guys Dan dilihat-lihat ini Mata lightnya masih lumayan mulus ya guys Tapi untuk lebih meyakinkan lagi boleh teman-teman Kalau menemukan lampu emergensi kayak begini Ada bunyi di dalam kayak begitu Dan ini mati ya guys Teman-teman bisa mengecek lampu lightnya Seperti yang saya buat di video saya sebelumnya Sebelumnya ya Cara mengecek lampu light itu ada Alatnya yang sudah saya bikin ya guys Oke, biar tidak tunggu lama-lama Kita langsung saja buka ini Lampu lightnya ini Ini bisa dicopot ini guys Dan cara mencopotnya itu Memang sedikit agak susah guys Tapi kita coba aja ya Kita coba buka ya guys Nah, ini kebetulan nih Ini lumayan keras nih guys Nah Mana sih guys Kita coba buka Nah Setelah terbongkar kayak begini guys Dan ini dalamannya seperti ini guys Dan ini yang bunyinya ya guys Yang kontreng-kontreng tadi nih Ini elko-nya pecah guys Dan elko ini menggunakan 47 mikro Kayaknya 100 pol nih guys nih Loh Pecah guys Alias membeledus Membeledus ya guys Oke Dan dalamannya seperti ini Ini benar saja ya Lampu emergensi Karena di dalamnya ini ada Baterainya guys Baterai kering ini guys Oke Biar tidak tunggu lama-lama ya Untuk teman-teman Kita langsung saja Sebelum di Coba kembali Kita ganti elko-nya dulu ya guys Karena kalau dilihat-lihat Ini lampu emergensinya Masih ada Setrumnya dikit Ya ini baterainya Masih ada setrumnya tuh Kalau dipegang Ujungnya ada nyala-nyala Tipis begitu guys Oke Kita langsung saja ganti ya guys Dan kebetulan banget Saya sudah sediain Ini elko-nya 47 mikro ya Sama Tapi saya akan menggunakan Elko yang ada aja ya Ini ukurannya 50 pol Dan Kalau yang ini Ini 100 pol ya Ini 100 F tuh Pasti ini 100 pol Dan untuk teman-teman Boleh juga ya Menggunakan 100 pol Seperti aslinya ya Yang sudah terpasang disini Tapi saya akan menggunakan 50 pol Oke Kita langsung saja ganti Dan kita lihat Gimana hasilnya Pertama-tama kita copot dulu ya guys Ini yang pecahnya nih Yang emble dos ini guys Wuduh Ini real ya guys Gimana hasilnya Buat teman-teman Boleh Ini daleman elko ya Buat teman-teman yang belum tahu Dalemannya seperti ini ya Elko Ataupun kapasitor nih Dalemannya seperti ini Kita buang saja ya Kita buang Dan kita langsung ganti Pakai Elko yang tadi ya Nah Oke Sesudah di copot Kita langsung pasang Elko yang ini ya guys Sesuai dengan Kutubnya ya Kutub Kutub bagian elko Dan Yang sudah ada Tandanya disini ya Nah Bagian plus Berarti sebelah sini ya guys Dan bagian min Itu sebelah sana Karena tidak ada Tanda ada Tandanya juga tuh Min plus ya Bagian min Bagian plus Jadi di elko nya juga sama ya Kalau bagian min Ada garis putihnya Dan bagian plus Yang polos ya guys Begitu Oke Kita langsung coba Dan kita langsung pasang guys Gimana hasilnya ini Nah Kita Solder kembali ya Biar Menempel Begitu guys Oke Mana tadi Soldernya Oh ini dia guys Kita solder guys Bagian kutub plus Dan yang ini Bagian kutub min Ya guys Kita kasih timah dulu ya Biar nempelnya Sempurna Begitu guys Kan ini Hanya menempel Biasa ya Nah Ini sudah jadi guys Sudah menempel Ini nih Mantap nih Nah Oke teman-teman Kita langsung coba ya Di Setop kontak saya nih Ini Seperti biasa ya Setop kontak Yang saya gunakan ya Dan ini Tinggal dimasukin dulu Dikit Sebelum dilapihkan ya Kita pasang Stacker nya Dan kita langsung Coba Ini real ya Tanpa ada Udat edit Dan hasilnya Seperti Wih Mantap ya guys Terang banget ya Menyala ini Kalau ditutup Tuh Alhamdulillah ya Lampu Led yang Membeledos Dan Ini bisa hidup Kembali ya Hanya dengan Penggantian Elkos aja ya Oke Elkos Seperti ini ya Bisa diganti Dengan ukuran 50 pol ya Meskipun ini Aslinya 100 pol Tapi bisa ya Menyala dengan terang ya Ini tinggal Dirapihkan Dan tinggal Dikasih Kepada Yang Punyanya Begitu guys Oke Mungkin sekian dulu Untuk Videonya Di konten saya Kali ini Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Dan Bisa Membantu Berbagi Yang Lebih Bermanfaat Lagi Dan Lebih Berguna Lagi Guys Bermanfaat